Mirsa potensi pertumbuhan PT. Hero, supermarket TBK masih positif sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Hero bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Ban Cakri. Ya Pak Edwin, kita akan membahas soal Hero begitu pergerakannya. Seperti yang kita tahu di mungkin pertengahan 2021 kemarin begitu ya, atau di awal 2021 kemarin kalau tidak salah waktunya kita tahu Hero baru saja menutup semua gerai jayan. Dan apakah ini sebenarnya dampak juga yang tengah dirasakan oleh Hero saat ini? Karena tadi menurut data mencatatkan ada rugi bersih lagi begitu yang dirasakan oleh perseroan. Anda melihat seperti apa untuk Hero? Ya, jadi kalau kita lihat ini ada bukan hanya sebagai dampak tadi dikatakan pandemi, ya kan, dan sehingga aktivitas dari masyarakat itu terbatas. Tetapi juga sudah ada perubahan perilaku daripada konsumen, Mbak. Perubahan perilaku daripada konsumen itu artinya apa? Karena sekarang itu sudah mulai online, ya kan. Lalu juga orang sebuahnya juga lebih kepada praktis dan segala macam. Lalu ketiga juga adalah persaingan dengan gerai-gerai lokal nih. Seperti yang kita tahu dekat-dekat rumah itu ada beberapa nama ya yang cukup aktif juga. Ada dua toko supermarket itu lah ya. Nah itu, jadi dan keempat juga kita lihat itu ada penurunan daripada GDP per kapita. Karena kalau kita lihat ini kan, baik itu Hero, baik itu Guardian, baik itu Ikea, itu kan itu untuk menengah ke atas, Mbak. Padahal kita tahu sekarang menengah ke atas ini mereka juga sedang dunda dia punya konsumsi. Makanya dengan dampak empat tersebut, sehingga mereka memang harus menutup jahit-jahit tersebut, Mbak. Karena nggak mungkin lah aja beli pasta gigi, ya kan, atau mungkin sabun, atau mungkin juga sampo, itu mesti kita ke high pemat, ke Giant, atau mungkin ke toko-toko yang besar seperti itu, Mbak. Nah itu. Oke, artinya ini juga sudah menjadi langkah yang bijak yang diambil oleh perseroan untuk pertama sudah menutup gerai Giant, begitu, dan juga yang saat ini kembali menutup gerai IKEA yang ada di kawasan Sentul, begitu, ini satu hal yang bijak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebenarnya apa yang ingin disasar oleh perusahaan dengan penutupan berbagai gerai, dan IKEA juga salah satunya sebenarnya menjadi gerai favorit retail untuk perabot rumah tangga juga bagi masyarakat di Indonesia? Ya, kalau kita lihat ini agak beda, Mbak. Jadi kalau Giant itu memang mereka menutup total aktivitas operasional pada toko-toko tersebut. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, pasti akan makin berdarah-darahan. Sementara kalau IKEA ini, mereka turunkan ke anak usaha mereka. Jadi kalau kita lihat memang agak beda, ya. Karena mereka melihat sekarang mereka mau ekspansi atau mereka mau fokus itu ada tiga nama seperti tadi sudah sebutkan, itu adalah Hero, Guardian, dan IKEA, Mbak. Oke. Tapi kalau secara fundamental, Pak Edwin, antara Hero dengan sejenis begitu ya, Hero dibandingkan emiten-emiten sejenis yang ada di BEI, seperti apa kondisi Hero saat ini secara fundamental? Unfortunately, kalau kita lihat Hero ini memang agak sedikit kurang baik ya, dibandingkan dengan pesaingnya Indomaret, Alpamaret, misalnya seperti itu, Pak. Jadi, makanya kita lihat, ya, apa, mereka harus menutup salah satu untuk mengurangi kos, mereka telah menutup seluruh cabang jahat mereka, Pak. Oke. Oke. Ini kalau untuk ada IKEA, ada Guardian, sebenarnya seberapa signifikan untuk saat ini ya, di saat mungkin retail juga melemah, daya beli masyarakat juga ikut melemah, seberapa besar dua gerai antara IKEA dan juga Guardian bisa menyokong perseroan? Ditambah kalau untuk kita berbicara Guardian, ada banyak drugstore-drugstore dari luar juga yang masuk di saat pandemi begitu ke Indonesia. Jadi, apa namanya, mereka juga sekarang harus fokus, Mbak. Kira-kira mereka itu mempercayai dengan siapa, gitu. Karena sebentar lagi akan masuk Woods juga ke Indonesia, seperti contoh itu dari Inggris, ya kan. Lalu sebentar kalau kita lihat, apa namanya, si IKEA itu secara langsung mereka head-to-head dengan hardware, misalnya sebagai contoh, ya kan. Nah, jadi mereka harus fokus, dan juga memang, apa namanya, mereka harus juga menyasar kira-kira mereka mau ke segmen apa nih, ya. Sehingga kalau memang mereka tidak punya fokus seperti misalnya yang mereka lakukan, ya itu saya khawatir nanti akan terjadi lagi seperti cahaya, Mbak. Jadi, yang saya lihat kurang itu, mereka juga harus banyak masuk ke online, Mbak. Mereka juga kurang banyak ke arah tersebut. Karena, dimanapun juga, dampak dari empat yang saya kata tadi itu akan berkelaru sekali terhadap penjualan mereka, Mbak, untuk tahun-tahun mendatang, seperti itu. Oke, ini makanya harus menyasar atau lebih mengencangkan strategi di sisi digital atau online, begitu ya, Pak, ya. Kalau Anda sendiri melihat, huruf masih belum terlalu berkembang untuk sisi penjualan online, ya, dibandingkan retail-retail lain, atau seperti apa, apa yang kira-kira bisa menjadi referensi, begitu? Ya, kalau kita ambil contoh hero aja, kita bandingkan dengan dua retail lain, atau mungkin ada yang lain lagi, saya lihat ini memang mereka itu kan spesialis di menengah ke atas, ya kan, barang-barang mereka yang dijual dengan produk yang sama itu relatifnya lebih mahal, sebetulnya kita bandingkan, ya kan? Betul. Jadi, apa namanya, dari samping juga, ya, on, apa, tokoh-tokoh hero ini sebetulnya tidak terlalu masuk ke dalam perubahan-perubahan atau berkatan dengan tempat-tempat tinggal, dibandingkan mengisahnya dengan dua yang... Sampai ini agak terbatas begitu, ya, Pak, ya? Exactly, ya, dan sangat terbatas, lalu juga agak sedikit jarang. Nah, jadi saya lihat, kalau kita lihat tokoh-tokoh hero sendiri kan banyaknya di properti-properti agak menengah kakas. Nah, itu jadi, apakah itu akan bagus nggak konsep seperti itu, Mbak? Karena kita lihat sekali lagi, di tengah kondisi GDP per kapita kita yang turun, ini akan pandemi seperti ini, ya kan? Daya beli makin turun, mereka pasti beli produk yang sama, mereka pasti akan masuk ke yang lebih murah, plus lagi kalau mereka bandingkan, misalnya sebagai contoh dengan online, itu jauh lebih murah lagi, Mbak, online. Lebih murah dan lebih praktis, begitu ya, Pak Edwin? Persis, Mbak Cakri, ya. Baik, kita akan masih membahas seperti apa pergerangan saham, gitu, dan prospeknya ke depan untuk hero di segmen berikutnya. Pemirsa Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa PT Hero Supermarket TBK telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1989. Rekan, saya Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi grafisnya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, Cakri dan juga Pemirsa, sejak 32 tahun lalu, saham hero telah menjadi salah satu pilihan bagi para pelaku pasar di bursa saham kita. Kita simak datanya. Kita simak Cakri dan juga Pemirsa PT Hero Supermarket TBK dengan kode saham hero melakukan IPO pertama pada 21 Agustus 1989 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha perdagangan ecaran grosir di sektor barang konsumen primer dengan subsektor perdagangan retail barang primer industri, perdagangan retail barang primer dengan subindustri supermarket. Kita simak Pemirsa PT Hero, salam mayoritas sebesar 63,59 persen atau 2,66 miliar lembar saham dimiliki oleh Malgrave Corporation BP. Kemudian sebesar 17,45 persen atau 729,97 juta lembar saham dimiliki oleh The Dairy Farm Company Ltd. Kemudian sebesar 8,26 persen atau 345,63 juta dimiliki oleh CLSA Ltd, The Dairy Farm Company Limited. Kemudian sebesar 2,68 persen atau 112,12 juta dimiliki oleh PT Hero Pusaka Sejati dan 335,7 juta lembar saham dimiliki oleh publik. Kita simak pergerakan nilai saham hero dimulai pada 13 Januari berada di Rp820 per lembar saham kemudian naik pada 9 Maret di Rp980 dan turun kembali di 20 April Rp890 per lembar saham kemudian pada 28 Mei naik cukup signifikan di Rp1.730 per lembar saham kemudian turun kembali di 30 Juni Rp1.410 per lembar saham dan naik pada 26 Juli di Rp1.900 kemudian 3 Agustus juga masih dikisaran Rp1.900an tempatnya di Rp1.930 per lembar saham Demikian cakar informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cikal untuk informasinya tentang pergerakan saham hero begitu. Kembali bersama Pak Edwin Sebayang Pak Edwin melihat perkembangan saham hero ini dari bulan Juni kalau tidak salah tadi sempat mengalami kenaikan, signifikan lalu sideways saja. Mungkin cenderung stabil begitu ya Pak. Anda sendiri melihatnya seperti apa untuk saham hero? Ya kalau kita lihat kan year to date ini dia naik udah hampir sekitar 190 persenan Pak ya Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya sudah signifikan sekali kenaikannya ya Kalau kita bandingkan lagi dengan kinerja mereka di tahun 2021 yang saya perkirakan masih akan rubi sekitar 1,1 triliun dengan sales kurang lebih sekitar 7,35 triliun Nah kita perkirakan upside atau potensi kenaikan daripada saham hero itu sudah sangat terbatas Ya itu mungkin perkirakan saya sekitar 8,2 persen lagi mungkin mentok kurang lebih sekitar level 1920 dan yang perlu diingat Pak adalah jumlah saham radar dari hero itu sangat tipis sekali Karena yang dibiliki masyarakat juga kecil sekali Pak mungkin less than 10 persen kali Nah itu artinya apa? Itu artinya kenaikan yang signifikan tersebut itu sebetulnya tidak bisa merepresentasikan kekuatan daripada apa namanya kinerja fundamental hero sendiri Karena kita lihat cash flow mereka sendiri aja itu masih minyak kurang lebih hampir sekitar 800 mili atau semester 1 Pak Kalau melihat kondisi seperti itu dan tadi nampaknya masih kurang liquid juga terhadap publik begitu untuk saham kepemilikan saham dari hero Kok kira-kira ada tidak aksi korporasi yang sebaiknya bisa dilakukan oleh hero dalam waktu dekat begitu? Pak Edwin Ya kalau menurut saya sih mungkin supaya saham itu lebih banyak ditransaksikan dan juga lebih merepresentasikan pergerakannya mereka harus berani melepas mungkin kurang lebih 20-30 persen ke market sehingga mereka bisa dapat dana dan itu lebih bisa mengundang sebetul investor untuk masuk karena terus terakhir kalau apa namanya hanya 8 persen likuiditas tipis seperti ini ya institusi investor itu mungkin agak enggan masuk ke saham tersebut Ya benar Mbak Selama retail juga masih menjadi yang resilience dan juga masih banyak begitu pasarnya diharapkan bisa investor bisa masuk untuk hero Terakhir sikit saja Pak Edwin untuk rekomendasi ada terhadap hero dan mungkin target harganya Ya seperti saya tadi target harga saya mungkin kurang lebih sekitar Rp11.120 Mbak Nah kalau kita lihat potensi upsetnya mungkin hanya sekitar 8,2 persen lagi ya terhadap target price tersebut mungkin saya perkirakan itu lebih bagus adalah hope dulu untuk saham tersebut Mbak Oke baik untuk hero kita masih melihat perkembangan retail seperti apa dan daya beli masyarakat juga nanti ini karena tergantung sekali juga terhadap PPKM begitu ya untuk urusan retail ini Baik terima kasih Pak Edwin Sebayang telah bergabung bersama kami Direktur MNC Asset Management Salam Saat Salwa Pak Terima kasih Pak Cek, selamat pagi Pagi Pemirsa Corporate Action segera kembali usai news update tetaplah bersama kami